Intro Halo Sobat Brandly Jadi di soal ini kita disuruh menuliskan Dua pecahan yang senilai dengan pecahan berikut Oke, berarti untuk mencari pecahan senilai Kita bisa langsung mengalihkan Atau membagi kedua ruas atas bawah Dengan angka yang sama Oke, contoh Seperempat Kita akan mengalihkan Dengan dua kedua ruas Jadi nanti atas dikali dua Nah, per bawah juga dikali dua Ketemu Dua per delapan Nah, ini pecahan senilai dari seperempat Nah, selanjutnya kita bisa langsung Nyari lagi Bila kedua ruas kita kali tiga Berarti akan jadi seperti ini Berarti satu dikali tiga Per empat dikali tiga Akan sama dengan Tiga per dua belas Nah, jadi Dua pecahan senilai dari seperempat Bisa dua per lapan Dan tiga per dua belas Seperti itu Nah, untuk yang B Caranya juga sama Terserah mau dikali berapa Atau mau dibagi berapa Asal sama angkanya Nah, oke Yang B kita akan kali dua dulu Gak apa-apa Jadi sepuluh dikali dua Kedua ruas kita kali dua ya Jadi dua puluh juga dikali dua Ketemu Dua puluh Per empat puluh Nah, selanjutnya Kita bisa langsung Kalikan tiga kedua ruas Berarti nanti sepuluh Dikali sama tiga Per Dua puluh Dikali sama tiga Nanti ketemu Nanti jadi Tiga puluh Per enam puluh Jadi dua pecahan senilai Dari sepuluh per dua puluh Adalah Dua puluh per empat puluh Dan tiga puluh per enam puluh Untuk C, D, dan E Caranya juga sama Oke, berarti langkah pertama Kita kalikan dua Kedua ruas Jadi empat dikali dua Sama Lima dikali dua Ketemu Delapan per sepuluh Nah, selanjutnya Kita bisa langsung Kalikan tiga Mau dikalikan empat Juga gak apa-apa Asal sama ya Oke, berarti Empat dikali sama tiga Per Lima dikali sama tiga Ketemu dua belas Per lima belas Oke, jadi Dua pecahan Senilai dari Empat per lima Adalah delapan Per sepuluh Dan dua belas Per lima belas Selanjutnya Ini berarti kita Kalikan sama dua Gak apa-apa Terus ini juga Dikalikan sama dua Berarti nanti ketemu Tiga puluh Per sembilan puluh Oke, selanjutnya Kita bisa kalikan sama tiga Juga gak apa-apa Jadi lima belas Kali tiga Per empat lima Kali tiga Nanti ketemu Empat lima Per Seratus Tiga puluh Lima Oke, jadi Dua pecahan senilai Dari lima belas Per empat lima Adalah Tiga puluh Per sembilan puluh Dan empat lima Per ratus Tiga puluh Lima Oke, selanjutnya Yang terakhir Untuk yang E Enam per delapan Kita kalikan dua Kedua ruas Bawanya jangan lupa Dikalikan dua juga Ketemu Dua belas Per enam belas Oke, selanjutnya Kita kalikan tiga Kedua ruas Jadi, enam dikali tiga Per delapan dikali tiga Ketemu delapan belas Per dua puluh empat Nah, jadi Dua pecahan senilai Dari enam per delapan Adalah Dua belas per enam belas Dan delapan belas Per dua puluh empat Mudah bukan? Saya Raffidio ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Semangat belajarnya ya Terima kasih telah menonton!